nah ini senior kita ini bagian mancing ini kita mancing hari ini teman-teman mancing semen ya ini rekan-rekan kita semua ini bagaimana cam koha bagaimana pak tukang cam koha bagian masternya ini tukang senior kita ini jenihin nama saya jenihin katanya namanya kayak nama ikan Assalamualaikum jumpa lagi dengan channel pade sumarso jadi pada video kali ini pade ingin memberikan beberapa teknik bagaimana caranya membuat siring pada talang cor jadi simak terus video ini hingga selesai mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya dan buat sahabat YouTube sekalian jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya jadi sebelum pade membahas masalah pembuatan talang cor jadi sudah kita ketari bersama bahwa kemarin sudah kita cor bagaimana cara teknik pembuatan bagisting dan pengecoran pada talang cor nah sekarang kondisinya sudah tercor dan bagistingnya sudah dibuka jadi untuk sementara kita review dulu bagaimana hasilnya jadi seperti ini lapisan bawah itu adalah GRC yang kemarin dipasang jadi dia kita otomatis menempel dan menjadi pelapon jadi tidak perlu repot-repot lagi kita membuat ajean atau memperbaiki daripada bagian bawah talang cor ini jadi secara otomatis langsung lem menempel dan mulus ini rekan-rekan ini ikut kerja ini ini yang bantu pade ini pade nya ini senior kita ini bagian mancing ini kita mancing hari ini teman-teman mancing semen ya ini saudara air Angler Bengkulu jadi yang belum kenal silahkan merapat merapat kunjungi channelnya air Angler Bengkulu Jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya simbolnya pade nya ini ini rekan-rekan kita semua ini bagaimana cam koha siap nah kita review jadi seperti ini kondisinya setelah kita buka daripada bagisting nya jadi kita tidak perlu repot-repot lagi memperhalus bagian bawah daripada talang cor kalau sudah menggunakan GRC jadi cara otomatis lengket DRC nya jadi seperti ini sudah kita cor kemarin nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggikan daripada siring dengan menggunakan bata merah nah seperti ini jadi kanan kiri dipasangi dengan bata merah nah seperti ini kondisinya ini sudah dipasangi ini bata merahnya ini kemudian cara pemasangan daripada bata siring ini perhatikan jadi pemasangan bata ini tidak boleh lebih daripada gording jadi jangan sampai melebih daripada gording yang kita pasang ini karena disini nanti akan kita pasangi seng nah kemudian nah perhatikan untuk pemasangan bata yang bagian luar itu harus lebih tinggi daripada seng nah jadi ini anggaplah nanti ini seng dia harus lebih tinggi daripada seng yang ini jadi nanti air misalnya sengnya seperti ini jadi air sampai sini dia jatuh ke sini ini otomatis ada sebagian nanti akan memburu disini jadi bila sudah kita pasangi bata bagian kanan kirinya jadi terbentuklah siring seperti ini kemudian langkah selanjutnya adalah memplaster daripada dinding nah seperti ini kita kita plaster ini semuanya nanti diplaster ini nah kemudian perlu diperhatikan juga untuk komposisi daripada aturan main jadi pada pengadukannya ini baik pemasangan bata maupun pemelasterannya harus dibedakan dibandingkan dengan pemasangan bata biasa jadi pada pemasangan dan pemelasteran ini adukannya lebih khusus jadi kalau kita menggunakan perbandingan itu untuk pemasangan bata dinding biasa kita menggunakan perbandingan 1 banding 4 tapi kalau untuk pembuatan siring ini kita gunakan perbandingan 1 banding 3 jadi ini nanti diplaster kanan kiri semuanya nah ini ada yang bagian masternya ini ini tukang senior kita ini cinihin nama saya oh cinihin katanya namanya kayak nama ikan jadi bila nanti sudah terplaster seluruh daripada pemasangan siring ini siring talong cor ini baik kanan maupun kiri termasuk lantainya sudah dibuat kemiringan ke depan selanjutnya ini adalah di aci nah dalam pengajian ini digunakan acian dengan menggunakan kuas jadi jangan menggunakan acian colek karena bila menggunakan acian yang colek atau menggunakan acian dengan menggunakan sedok semen dikhawatirkan dia pecah seribu jadi cukup kita aci dengan menggunakan kuas jadi aciannya dibuat agak kental nah kemudian setengah kering acian itu ditimpa lagi atau dikuas lagi jadi dalam pengajian ini menggunakan teknik 2 tahap jadi langkah pertama dikuas dengan acian kemudian setengah kering ditimpa dengan acian lagi dengan menggunakan kuas jadi dua kali kita mengaci untuk talang cor ini karena apa talang cor ini adalah termasuk rawan untuk merembes atau bocor jadi dengan teknik ini dijamin akan aman jadi demikian ini tutorial bagaimana cara membuat talang cor pada rumah mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semua dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya kurang dan lebihnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati